Kita beralih ke informasi lainnya, polomik yang terjadi antara pemerintah pusat dan PT. Freeport berdampak besar pada nasib masyarakat Timika yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan tambang tersebut. Harapannya akan muncul satu solusi yang menguntungkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. PT. Freeport menghentikan kegiatan operasionalnya sementara waktu akibat perubahan izin ekspor yang semula berbentuk kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Adanya tarik ulur keputusan mengakibatkan 33.000 karyawan khawatir dengan kepastian status mereka. Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Sudibyo menganjurkan adanya kebijakan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Hal ini disampaikan Haritanus Sudibyo saat melantik 93 dewan pimpinan cabang Partai Perindo di delapan kabupaten yaitu Kabupaten Mimika, Nabire, Dogiay, Pania, Deyay, Intanjaya, Asmat, dan Puncak. HT juga melantik 152 dewan pimpinan ranting sekabupaten Mimika, Papua. Kita harus menyikapi ini dengan bijak, bagaimana penyelesaian Freeport ini bisa win-win. Win-win itu artinya pemerintah pusat juga diuntungkan, pemerintah daerah, masyarakat Papua harus diuntungkan, termasuk masyarakat Mimika, dan juga investor juga harus diuntungkan. Kalau tidak, mungkin orang investasi itu saja. Di kesempatan yang sama, HT bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo mendorong militansi kader agar mampu mensukseskan tujuan partai. Kita bentuk infrastruktur partai, kedua kita punya kewajiban itu mensosialisasikan partai. Ambulans dan lain-lain itu adalah bagian dari sosialisasi partai. Tidak hanya di Mimika, HT juga melantik 52 dewan pimpinan cabang dan 471 dewan pimpinan ranting Dapil 2 Teluh Sairai dari Kabupaten Biak Nungfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Worupen. HT menegaskan untuk terus membangun fondasi partai hingga ke pelosok daerah dan terus menjadi kunci kekuatan partai untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dari Papua, Tim Liputan MNC Media melaporkan.